Intro Bismillahirrohmanirrohim Intro Jadi kita perlu tahu bahwa Di dunia ini Ada orang-orang mulia Yang kemuliaan mereka itu Berkelanjutan tidak hanya di dunia Tetapi langgeng sampai di akhirat Karena banyak orang menganggap Mulia itu ketika mulia di mata manusia Sehingga kemuliaan mereka terbatas Ketika masa hidupnya ketika akhirat Mereka tidak mempunyai nama apa-apa Sehinggalah keluarlah perkataan dari para Berapa banyak orang yang Mashur ketika di dunia ini Dengan apanya Terserah dengan apanya Bukan hanya dengan ibadah Tetapi dengan apanya Mau dengan jabatannya Mau dengan ketampanannya Mau dengan hartanya Mau dengan ilmunya Mashur indah nas terkenal Tetapi dibalik keterkenalannya itu Jawabatannya yang tinggi Wajahnya yang tampan Hartanya yang banyak Ya usahanya yang maju Dan lain sebagainya Ternyata dia itu adalah Orang yang tidak mempunyai nilai Apa-apa di sisi all Tetapi berapa banyak manusia-manusia Yang dia tidak mempunyai nilai apa-apa Di mata manusia sekitarnya Tetapi para malaikat semua mengenalnya Maka seandainya disuruh milih Sampai milih yang mana Maka pilihan di tangan masing-masing Karena kemuliaan seseorang itu Tergantung dengan apa Yang ada di dalam hatinya Kemana dia mengarahkan hatinya Itulah sumber dari kemuliaannya Makanya di dalam ciri-ciri orang yang mulia Sering diceramakan Sampai wahmatnya Dalam Allah itu Nyebutkan orang-orang mulia Bahwa ibadur rohman Lathina yamsuna alal ardi Allah mengatakan mereka itu Ibadur siapa? Ibadur rohman Ibadur Yang keras Ibadur Hamba-hambanya ar-rohman Bisa sampai kepada panggilan Ibadur rohman Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hatinya tidak ada Ketergantungan kepada Apapun di atas muka bumi ini Kecuali kepada all Makanya dipanggil Abdullah Makanya dipanggil Ibadur rohman Dalam artian ketika hati ini Masih ada kecenderungan Kepada segala sesuatu Selain daripada Allah Maka siapapun dia Belum pantas Untuk dipanggil Sebagai Abdullah Maka orang-orang yang dia itu Cita-citanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Selalu dalam otaknya itu kepikiran Perbuatan apa yang saya lakukan Yang dengan perbuatan itu Lebih dekat dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Pikiran mereka selalu apa Apa yang harus saya lakukan Yang dengan perlakuan saya tersebut itu Lebih dekat dengan ridhonya all Bukan dengan Lebih dekat dengan puasnya hawa nafsu kita Tidak Tapi lebih dekat dengan ridhonya all Oleh karena itu ketika dia itu cita-citanya Rijalun humumuhumullah ya Wama lahum iltifatun iladhani Katanya Ada manusia-manusia hamnya Cita-citanya Angan-angannya hanyalah all Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada iltifat Tidak ada tolak-tolai kepada hal-hal yang rendah Keinginannya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ketika mereka itu punya cita-cita ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Akan terjadi keajaiban di dalam kehidupannya Yang mungkin menurut kita itu tidak manusiawi Tidak manusia Tidak manusiawi Tetapi mereka berbeda Nah karena itu tadi kan Habib Ahmad cerita macam-macam ini Orang-orang bagaimana akhlaknya Ibadahnya dan lain sebagainya Bagi kita itu aneh Tapi bagi orang-orang yang cita-citanya adalah ridhonya Allah Itu hal yang sangat mudah sekali Kalau cuma korban perasaan ini Mereka sudah tidak punya perasaan Tidak punya perasaan Tidak main perasaan Ini main pikiran Dipikirkan mana yang lebih dekat dengan ridhonya Allah Makanya Dari manakib Nabi kita Muhammad SAW Tidak pernah sama sekali yang namanya Itu balas dendam Kalau badannya yang disakiti Coba kalau sampai yang dikampelang sama orang Kira-kira gimana Manusia dan manusiawi Ya kita pekel dan balas Itu manusia dan manusia Kalau ada orang diem dan tersenyum Lalu memaafkan hatinya tidak menyimpan pekel sama orang Itu orang yang aneh menurut Ki Tetapi sangat mudah sekali Bagi orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kan bahasanya Ra'umum orang ini Ra'umum orang ini Kalau saya tak tinju juga Kalau dihidhonya tak hidhonya bisa Sihir sihir ju Al-jaza'u bijin sil amal Kama tadi nutudanda Seperti itu Orang yang dia itu ajaib hidupnya Makanya Ajaib Ajaib Makanya dicontohkan bukan Nabi itu Nabi yang bukan hanya mengajarkan umatnya Dengan omongannya Tetapi memberikan contoh dalam kesehariannya Pernah Nabi Muhammad SAW Itu berjalan dengan Sejinaan Nasrati Allahu Anhu Ardoh Rupanya ini masih banyak Di Baitul Mal itu Uang hasil rampasan perang Dibagi sama Nabi Muhammad Ya ada orang akrab Nabi Muhammad lewat Pakai surban ridha Ditarik ridhanya Iya Najron Ridhanya itu agak kasar Apa agak-agak? Kasar Ditarik Dilihat sama Sejinaan Nas Dibilang sampai lehernya itu merah Karena kuatnya cekian dari Orang akrab Orang gunung yang narik Surbannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nolai kanjeng Nabi Muhammad Fatabah sama Mesem Coba sambil Dicekek gitu Pakai surban Kira-kira gimana? Lu kan ajaib mereka ini Bukan Itu sulit Bagi manusia Seperti kita yang mempunyai Hawa nafsu Tetapi mudah bagi orang Yang mengharap ridhanya ol Selalu pikirannya itu Mana yang lebih dekat Dengan ridhanya ol Fatabah sama Dibilang Dibilang Atini min malillahi Ladi atagabih Ayo Keonaku Harta yang sudah dikasih sama Allah Bagi-bagi-bagi Fatabah sama Lalu diperintah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan orang ini Tanpa menyimpan hatinya Marah sama sekali Kecuali kalau agamanya Allah Yang dijelek-jelekkan Maka tidak ada satu orang pun Yang bisa menghalangi Marahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Lama Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Makanya Jalannya di atas muka bumi Tenang Hauna Tenang Tenang Kenapa? Karena dia itu mengharap Ridhanya ol Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada yang membencikannya Cita-citanya itu bukan Harta banyak Kayak kita ini Jabatan naik Ya Nanti musuh-musuhan Gara-gara jabatan Ini kalau tidak ada Uang pusing Tidak ada mereka pusing Seperti itu sama sekali Ya Orang yang dia itu Untuk Allah Maka Allah selalu ada Untuknya Hanya saja Karena ketika kita Ini otak kita Dan pikiran kita Diambil sama dunia Maka Allah akan berlari Daripada kita Maksudnya tidak ada Bersama kita Sehingga orang yang Dijamin sama Allah Apa yang dia pusingkan? Ya Ya Apa yang dia pusing? Pusing ini kita Tidak ada yang jamin Pusing ini Kita yang tidak ada Menja Sampai diberikan Jaminan sama Allah Kapan orang bertakwaya Ketika hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi siapa yang menaruh Hati Allah dalam hatinya ini? Kalau Sampai Bingung ngomong rezeki-rezeki Bilang Pegang Ya Pegang Sampai bisa nuntut Nanti hari kiamat Wa yirzuku Min hayzula Yahtasib Wa ma'i ya tawakkal Allah Fahuwa Kalau cuma rezeki Sampai Tidak akan kurang-kurang Kalau ada takwa dalam hatinya Ya terserah Sampai 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 percaya Sama akal Sampai Sampai kerjaan Sampai Sampai apa percaya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kembali Kepada keimanan Masing-masing Nanti Bagaimana Kualitas keimanan Ki Harus paham ini Ya Ya Makanya mereka itu Aneh kan Ada orang dicekek Tak marah Ya ada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Kejadian seperti ini Persis terjadi Sama guru saya Bukan katanya Melihat sendiri saya Waktu itu Di kota Syihir ini Dekat mukallah Syihir itu bukan Syihir ya Nama kota Di hadir rambut sana Pakai syihir Ada satu kota Masjidnya itu Masjidnya orang-orang Yang anti maulid Dulu masjid kita Karena tidak ada Yang memakmurkan Sehingga mereka itu Orang-orang yang anti maulid Ini masuk Sehingga bisa menguasai Masjid itu Tapi Kebiasaan setiap tahun Maulid disana Tidak dihilangkan Sehingga Bipumar ketika itu Membuat maulid disana Cerita tentang Abi Lahab Bagaimana diringankan Adabnya Dikatakan dalam Sohihil Bukhori Selesai habis cerama Selesai habis cerama Ketika mau pulang Ditarik Jenggot guru saya Ditarik Sampain bayangkan Misalkan Sampain jalan Sama gurunya Sampain jadi muridnya Kehamid Jalan di belakangnya Sampain Terus Rambutnya Kehamid Dijambak sama orang Kira-kira Sampain ya Panasnya dada Ini seperti apa Ini Habib Umar Ditarik jenggotnya Kadab daya Umar Sesek dada Dada di belakangnya Guru kita Yang paling orang Yang paling kita cintai Di atas muka bumi Yang kita tahu Arti hidup Setelah duduk Dengan orang-orang Yang seperti ini Yang tidak kita dapatkan Bahkan dari orang tua kita Ditarik jenggotnya Sampai seperti ini Sampai katut Apa yang Anda bohongkan Kepadamu Kau berkata Dalam Bukhori Ada sebuah hadis Yang menerangkan Bahwa Abi Lahab Seperti ini Seperti ini Seperti ini Bukhori yang mana Hadis yang mana Ditanya Kau punya kitab Bukhori Apa enggak Punya Cetakan apa Cetakan ini Kalau dalam cetakan ini Berarti hadisnya Nomor sekian Coba dilihat Dipastikan Kalau memang salah saya Saya ingin tunjukkan hadisnya Kalau ada kitabnya Saya tunjukkan Dimana hadisnya Di bawah kitabnya Ditunjukkan ini Hadisnya Yang saya sebutkan Ternyata ada Dalam kitab Bukhori Ngamuk-ngamuk Terus bilang apa Kalau Bukhori itu Manusia biasa Dan dia tidak masuk Bisa jadi dia salah Walaupun dalam kitabnya Tidak mau Disalahkan Sama sekali Pertama Nyalakan guru saya Yang kedua Nyalakan Imam Bukhor Tapi kita lihat Pemandangan Seperti ini Kita semakin yakin Betul Bahwa ini adalah guru Yang betul-betul mewarisi Ahlaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Indah pemandangannya Ya Senang Tidak usah melihat Karawamah Ya ini karawamah Sudah Ketika bisa Hati ini Tidak mempunyai Keinginan Kecuali hanya untuk All